Salam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Beri syukur diperhatikan pada Tuhan Hari ini kita masih bisa mendengarkan film Tuhan Mari kita akan temukan kepala kita Hari ini kita akan belajar film Tuhan di kejadian pasal Kita akan membaca di ayat 1-5 Dan ayat 7-9 dan 20-23 Saya akan membacakan untuk kita sekalian dalam bahasa Indonesia Yusuf di rumah Potipar Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potipar Seorang Mesir pegawai istana Fioral Kepala pengawal raja memberi dia dari tangan orang Ismail Yang telah membawa dia ke situ Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya Maka tinggallah ia di rumah Tuhannya orang Mesir itu Setelah dilihat oleh Tuhannya Bahwa Yusuf disertai Tuhan Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya Dan ia boleh melayani dia Kepada Tuhan Kepada Yusuf diberikannya Kuasa atas rumahnya dan segala miliknya Diserahkan kepada kekuasaan Yusuf Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf Sehingga berkat Tuhan atas segala milik Baik yang di rumah maupun yang di ladang Ayat 7-9 Selang beberapa waktu istri Tuhannya memandang Yusuf Dengan berahi lalu katanya Marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuhannya itu Dengan bantuanku Tuhanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku Bahkan di rumah ini Ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku Selain daripada engkau Sebab engkau istrinya Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa terhadap Allah Ayat 20-23 Lalu Yusuf ditangkap oleh Tuhannya Dan dimasukkan ke dalam penjara Tempat tahanan-tahanan Raja di Purung Demikian Yusuf dipenjarakan di sana Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu Sebab itu kepala penjara Mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ Dialah yang mengurusnya Dan kepala penjaraannya tidak mencampuri Segala yang dipercayakannya kepada Yusuf Karena Tuhan menyertai dia Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil Terima kasih telah menonton 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 Tapi yang satu hal yang harus kita ingat, kita tidak sendiri yang tidak menghadapinya. Penyertaan Tuhan yang akan memampukan kita berhasil melalui semua itu. Orang percaya akan berhasil dalam mengatasi semua badai kehidupannya ketika bisa menjalani hari-hari yang hanya mengandalkan Tuhan saja. Dan melakukan kehendak Tuhan dan terus mengalami sukacita baik di dalam suka maupun duka. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapati keberhasilan hidup? Hari ini kita belajar dari Yusuf yang ada di dalam kejadian pasal 37-50. Bagaimana perjalanan hidup Yusuf digambarkan di situ, diberitahukan kepada kita? Perjalanan hidup yang menunjukkan bagaimana dia selalu disertai Tuhan meskipun dia harus mengalami begitu banyak pergumulan masalah dalam hidupnya. Kita bisa melihat bagaimana dia menjadi anak kesayangan Yaakub. Kita bisa melihat bagaimana dia menjadi orang kepercayaan potifar. Menjadi orang kepercayaan kepala penjara dan seorang penguasa di Masyur. Di saat ini kita bisa melihat bagaimana dia menjaga keberhasilan yang dia mencapai. Bukan berarti dia bebas dari masalah hidup kesulitan di dalam hidupnya. Ternyata dia juga mengalami kesulitan yang datang sendiri berganti di dalam hidupnya. Kita bisa melihat bagaimana dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kita bisa melihat bagaimana dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dijual sebagai Buddha. Dia dimasukkan ke dalam penjara dan dilupakan oleh Juru Minuman Raja ketika dalam penjara. Ketika kita melihat hal ini, apakah kita bisa mengatakan bahwa hidupnya selalu berhasil? Saya ingin mengatakan bahwa hidupnya selalu berhasil. Dalam perikap yang kita baca, kata berhasil di sini merupakan kunci di bagian ini. Saya ingin mengatakan bahwa hidupnya selalu berhasil di dalam perjanjian lama, kata ini mempunyai arti teologis bahwa Allah sendiri yang memberikan keberhasilan kepada dia. Sehingga keberhasilan ini yang diperoleh, yang dicapainya hanya betul-betul dari anugerah Tuhan saja. Kita bisa melihat jelas bagaimana anugerah Tuhan berhadap Yusuf. Saya ingin mengatakan bahwa hidupnya selalu berhasil di dalam perjanjian lama. Ditunjukkan dengan perasa yang diulang berkali-kali yaitu dikatakan, Tuhan menyertai Yusuf. Hal ini ada empat kali dikatakan di dalam ayat 2, 3, 21, dan 23. Yang menarik di sini di ayat 2, ayat 3 dan 23, kata Tuhan menyertai selalu diikuti dengan kata berhasil. Ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan saja yang membuat Yusuf mengalami keberhasilan di dalam hidupnya. Lalu keberhasilan apa yang didapati oleh Yusuf? Dari perikap yang sudah kita baca tadi, ada 2 keberhasilan yang diperoleh. Yang pertama, Yusuf berhasil mengatasi kesulitan hidup. Yang pertama, Yusuf berhasil mengatasi kesulitan hidup. Keberhasilan ini bisa kita lihat di awal dan akhir perikap yaitu ketika Yusuf di rumah Potiphar dan ketika dia berada dalam penjara. Di 2 tempat ini, Yusuf mendapat kepercayaan yang luar biasa dari Potiphar dan kepala penjara untuk mengurus semua pekerjaan mereka. Apakah prestasi ini membuat Yusuf disebut mendapat keberhasilan? Ketika kita melihat cerita Yusuf di rumah Tuhan ini, maka sebetulnya dia tidak memperoleh semuanya begitu saja. Ada banyak kesulitan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Kita lihat ketika datang ke masjur dia sebagai seorang muda. Yang sebelumnya, dia adalah anak kesayangan Yaakub. Dia tidak memperoleh semuanya, dia tidak memperoleh semuanya. Nah, pasti dia mengalami satu masa yang begitu sulit dalam hidupnya. Di mana dia diminta melakukan sesuatu yang mungkin dia tidak lakukan di rumahnya sendiri. Dia mengalami kesulitan yang harus beradaptasi dengan mungkin belajar bahasa masyur dan lain sebagainya. Dan ada banyak hal-hal yang asing lagi bagi dia. Meskipun Perikop ini tidak menjelaskan tentang karir dia. Kalau akhirnya Potiphar bisa mempercayakan segala miliknya di dalam kekuasaan Yusuf. Dan setelah Potiphar menjelaskan kekuasaan Yusuf. Paling tidak kita tahu bahwa Yusuf pasti pernah melakukan satu prestasi yang bagus yang dia tunjukkan di dalam pekerjaannya. Kita lihat hidupnya sudah mulai enak saat itu. Tapi sekali lagi dia mengalami euronis yang terjadi pada dia. Tapi dia harus masuk ke dalam penjara karena di fitnah oleh istri Potiphar untuk kesalahan yang dia tidak perbuat. Sekali lagi kesulitan hidup yang dia harus alami. Tetapi kita bisa melihat ternyata dia tidak menyora begitu saja pada kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Karena dia bisa menunjukkan prestasi yang baik di dalam pekerjaan yang di penjara sehingga dikatakan dia dipercayai kepala penjara untuk mengurus penjara. Kita bisa melihat bagaimana satu perjuangan yang keras yang dia lakukan. Kita bisa melihat bagaimana satu perjuangan yang keras yang dia lakukan. Tapi bahwa Yusuf mengatasi semua itu bukan dengan kekuatannya sendiri saja. Kita bisa melihat hal itu dikatakan itu bisa diapur oleh karena semata-mata Tuhan menyertai dia sehingga apa yang dikerjakannya berhasil. Artinya penyertaan Tuhan inilah yang memampukan Yusuf mampu melalui segala kesulitan dan mencapai keberhasilan. Satu hal yang kita bisa pelajari adalah kita berhasil ketika kita betul-betul mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menyerah pada segala kondisi apapun itu dan mampu bangkit hidup sesuai dengan rencana yang Tuhan mahu. Secara manusia ketika kita mengalami kesulitan maka kita berhasil. Kita sudah susah, kita sudah merasa gagal dalam hidup kita. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kegagalan itu bukan segalanya. Yang terpenting adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga membuat kita mengerjakan segala sesuatu dengan berhasil. Meskipun di tengah perjalanan ada kesulitan. Biar kita boleh mengejar penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Biar kita boleh mengejar penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan berhasil. Keberhasilan yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kita lihat bagaimana Yusuf berhasil mengatasi pencobaan hidup. Dan perikop yang sudah kita baca, kita bisa melihat bagaimana Yusuf digodai oleh istri potifar. Mungkin cerita ini sudah sering kita dengar. Kita bisa melihat bagaimana Yusuf taat kepada Tuhan sehingga dia menolak kodaan itu. Tetapi apa yang menyebabkan Yusuf bisa taat untuk tidak melakukan dosa ini? Kata kuncinya yaitu sepertinya di pertama bahwa Yusuf disertai Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Yusuf terus digodai oleh istri potifar. Bukan hal yang mudah bagi Yusuf untuk menolak permintaan ini. Apalagi kita tahu bahwa istri potifar ini adalah seorang yang pasti cantik paras ya. Sebagai istri seorang kepala pengawal raja, pasti dia tidak sembarangan memilih orang. Tapi Yusuf tetap menolak hal itu. Lalu kita bertanya-tanya apakah Yusuf ini seorang yang tidak normal, seorang lelaki yang tidak normal begitu. Sehingga dia menolak tidak tertarik pada istri potifar. Tapi hal ini tidak terbukti bahwa Yusuf seorang yang tidak normal. Karena dia ayat di pasaran 41 mencatat bagaimana Yusuf memiliki anak. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang normal bisa menolak kodaan seorang istri tuannya yang begitu cantik. Hal ini bisa dia lakukan hanya semata-mata karena dia seorang yang disertai Tuhan. Artinya dia memiliki satu pengenalan yang baik pribadi akan Tuhan yang dia sembah itu. Hal ini kita bisa lihat di ayat 9 dikatakan. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf berani mengambil keputusan untuk menolak dan puncaknya adalah ketika dia meninggalkan bajunya dan lari keluar. Ketika Yusuf melakukan hal ini saya yakin Yusuf pasti tahu apa yang akan di terimanya dengan penolakan ini. Dia pasti sudah berpikir dia akan kehilangan segala yang dia miliknya yang sudah dicapainya. Saya berpikir di ayat 10 mencoba untuk menolaknya. Segala kekuasaan di rumah Potiphar ini bisa terancam bahkan hukuman nyawa pun bisa hilang. Artinya ini bukan hal yang mudah bagi Yusuf ketika dia melakukannya. Tetapi ini tidak menjadikan pertimbangan bagi Yusuf di dalam mengambil keputusan untuk menolak. Tetapi dia tidak mengambil keputusan untuk menolaknya. Yang menjadi pertimbangan bagi dia adalah dia tahu kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ini adalah yang membuat dia berhasil mengatasi pencobaan ini. Jadi ini kekuasaan di sini dan keuasaan di dalam mengambil keputusan. Yusuf dikatakan apakah ini bisa dikatakan sebagai suatu keberhasilan. Dia berhasil karena dia takat di dalam pencobaan. Tidak kalah ketika dia takat sehingga dia bisa menjalankan rencana Allah yang besar bagi dirinya, bagi hidupnya dan bagi bangsanya. Kita lihat bagaimana dia membebaskan bangsanya dari kelabaran. Kita lihat bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan dalam pimpinan Tuhan. Tidak terkalahkan oleh godaan dunia atau iblis yang menjadikan hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kepadaan yang sering kita alami dalam hidup kita banyak. Mungkin dari kedudukan, harta, wanita, merokok, mencuri, korupsi, atau berjudi, pasang togel. Dan bahkan sampai ke penyembahan berhalap. Jika kita melihat banyak orang melakukannya. Lalu kita bertanya-tanya, apakah saya salah ketika saya melakukannya? Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita tetap masih memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan kalau kita sudah melakukannya? Tidak terlalu banyak orang melakukannya. Dampak dari godaan ini memang tidak akan terlihat langsung. Tapi semua itu akan membuat dampak buruk di kemudian. Bisa, kita harus melakukannya tidak dipercaya orang. Misalnya mulai dari penyakit, kemalasan, tidak dipercaya orang. Dan masih banyak lagi akibat yang bisa kita dapatkan. Dari itu, mari kita minta kekuatan dari Tuhan, pertolongan daripada Tuhan yang akan memampukan kita berhasil mengatasi pencobaan-pencobaan. Biar kita bisa menjadi anak Tuhan yang harus hidup berkena dihadapan Tuhan. Biar kita bisa menjadi anak Tuhan yang harus hidup berkena dihadapan Tuhan. Dan di sini, kita perlu mergulaukan kepada kita. Kita perlu mergulaukan kepada kita juga untuk mencari kata. Kita perlu menggunakan kata-kata dari Tuhan yang harus hidup berkena di ketika. Kita perlu mencari kata dari negara mereka. Dan kita perlu mencari kata-kata yang harus hidup. Kita perlu dipercaya hidup di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.